Sementara itu, pemirsa warga Indonesia di Washington DC, Amerika Serikat mengikuti pencoblosan pemilihan Presiden 2019. Antusiasme WNI terlihat, salah satunya dari mereka yang belum masuk ke dalam DPT namun tetap datang, berharap bisa menggunakan hak pilihnya. Dalam berikut laporan selengkapnya disampaikan reporter VOA, Valdia Barahutri. Terdapat sekitar 2.500 warga negara Indonesia yang dapat menggunakan hak suara mereka di area Washington DC sekitarnya yang mencakup Virginia dan Maryland. Saat ini saya berada di tempat pemungutan suara yang berada di Washington DC, tepatnya di Wisma Indonesia yang merupakan kediaman dari Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat. Seperti yang dapat Anda lihat, saat ini pukul 6.30 sore masih terdapat antrian warga negara Indonesia yang ingin menggunakan hak memilih mereka. Namun sebagian ada yang belum mendaftar atau terdaftar namanya di tempat pemungutan suara ini. Mari kita tanya salah satu warga negara Indonesia di sini, apakah mereka siap untuk memilih kali ini? Namanya sudah ada di daftar? Belum. Namanya sudah ada, belum ada di daftar? Sudah ada di daftar ya. Oh begitu. Jadi optimis nggak akan mendapatkan kertas suara? Insya Allah dapat ya. Hari ini baru mendaftar? Iya hari ini. Tapi tetap optimis? Optimis. Luar biasa. Kenapa belum mendaftar sebelumnya? Sudah nyoba online tapi selalu gagal. Hmm begitu. Setelah identitas mereka diverifikasi, mereka akan mengantri untuk menunggu hingga saat mereka tiba untuk dapat memilih di salah satu bilik suara di TPS ini. Kemudian seperti biasa, jari mereka akan ditandai dengan tinta seperti di Indonesia. Namun di sini mereka juga mendapatkan makanan ringan, kemudian pin yang menunjukkan bahwa mereka telah menggunakan hak suara mereka. Hal tersebut mirip-mirip dengan pemilu di Amerika, di mana kalau pemilu di Amerika, warga negara Amerika akan mendapatkan stiker yang menunjukkan bahwa mereka telah memilih. Kemudian di sini juga ada bazar dan panggung meski judulnya Pesta Demokrasi namun suasananya seperti Pesta 17 Agustus di mana ada stand-stand makanan dan minuman yang menjual makanan dan minuman khas Indonesia sehingga suasana Pesta Demokrasi di Amerika terasa seperti di tanah air Indonesia. Demikian laporan dari VOA, Baldiabara Putri melaporkan dari Washington DC.